Dinyatakan sah, karena tanda coblos lebih dari 1, 1, kali pada 1, 1, kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Assalamualaikum sahabat IS7 Channel, masih untuk petugas KPPS pada pemilu 2024. Pada video kali ini kita bahas tentang surat suara yang dinyatakan sah dan tidak sah berdasarkan PKPU, pada saat tung sura nanti. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Tanda coblosah tidak sah pada surat suara. Surat suara dinyatakan sah, dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Surat suara pemilu presiden dan wakil presiden dinyatakan sah jika A. Surat suara ditanda tangani oleh ketua KPPS, dan B. Tanda coblos pada nomor urut, foto, nama salah satu pasangan calon, tanda gambar partai politik, dan atau gabungan partai politik dalam surat suara. 2. Surat suara pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota dinyatakan sah jika A. Surat suara ditanda tangani oleh ketua KPPS, dan B. Tanda coblos pada nomor atau tanda gambar partai politik, dan atau nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota berada pada kolom yang disediakan. 3. Surat suara pemilu anggota DPRD dinyatakan sah jika A. Surat suara ditanda tangani oleh ketua KPPS, dan B. Tanda coblos terdapat pada kolom 1, 1, calon perseorangan. Tanda coblos dinyatakan sah pada surat suara. Surat suara presiden Dinyatakan sah, karena Tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Dinyatakan sah, karena Tanda coblos lebih dari satu, satu, kali pada satu, satu, kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon. Tanda coblos tepat pada garis satu, satu, kolom pasangan calon yang memuat nomor urut, foto pasangan calon, nama pasangan calon, atau tanda gambar partai politik, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan, atau Sah untuk pasangan calon yang bersangkutan, karena Dalam hal terdapat tanda coblos pada satu kolom pasangan calon yang tembus secara garis lurus sehingga terdapat dua atau lebih hasil pencoblosan yang simetris dari lipatan surat suara, dan tidak mengenai kolom pasangan calon lain, dinyatakan sah untuk pasangan calon yang bersangkutan. Surat suara DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten, Kota Sah untuk parpol, karena Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, tanda gambar partai politik, atau nama partai politik, dinyatakan sah untuk partai politik. Dinyatakan sah untuk calon, karena Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut parpol, tanda gambar parpol, atau nama parpol, serta tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari parpol yang bersangkutan, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan dari partai politik yang mencalonkan. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut parpol, tanda gambar parpol, atau nama parpol, serta tanda coblos lebih dari satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik. Tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, dinyatakan sah untuk partai politik, tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik. Dinyatakan sah untuk parpol, karena tanda coblos pada kolom, di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak partai politik, dinyatakan sah untuk partai politik. Dinyatakan sah untuk parpol, karena tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat nomor urut parpol, tanda gambar parpol, atau nama parpol tanpa. Mencoblos salah satu calon pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk partai politik. Sah untuk calon, karena tanda coblos tepat pada garis kolom yang memuat satu nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk nama calon yang bersangkutan. Sah untuk parpol, karena tanda coblos tepat pada garis yang memisahkan antara nomor urut calon, atau nama calon dengan nomor urut calon, atau nama calon lain dari parpol yang sama, sehingga tidak dapat dipastikan tanda coblos mengarah pada satu nomor urut dan nama calon, dinyatakan sah untuk parpol. Sah untuk parpol, karena tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk partai politik. Sah untuk parpol, karena tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut parpol, tanda gambar parpol, nama parpol, serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, nama calon atau tanpa nama calon disebabkan calon tersebut meninggal dunia, atau tidak memenuhi syarat sebagai calon, dinyatakan sah untuk parpol. Dinyatakan sah untuk calon, karena tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, atau tanpa nama calon yang disebabkan calon tersebut meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat serta tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon dari partai politik yang sama, dinyatakan sah untuk calon yang masih memenuhi syarat. Sah untuk parpol, karena dalam hal ketua KPPS menemukan surat suara DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota yang dicoblos pada nomor urut calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten, Kota, tetapi nama calon tersebut tidak dicantumkan dalam surat suara, suara pada surat suara tersebut dinyatakan sah untuk partai politik. Sah untuk calon, karena tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon, dinyatakan sah untuk calon yang bersangkutan. Sah untuk calon karena, tanda coblos pada satu kolom yang memuat nomor urut calon, atau nama calon serta tanda coblos pada kolom di bawah nomor urut calon, atau nama calon terakhir yang masih di dalam satu kotak parpol, dinyatakan sah untuk satu calon yang memenuhi syarat, atau Sah untuk parpol, karena tanda coblos pada kolom yang memuat nomor urut partai politik, nama partai politik, atau gambar partai politik yang tidak mempunyai daftar calon, dinyatakan sah untuk partai politik. Surat suara DPD, dinyatakan sah bagi calon yang bersangkutan. Karena tanda coblos pada kolom satu calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Dinyatakan sah bagi calon yang bersangkutan. Tanda coblos tepat pada garis kolom satu. Calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Sah bagi calon yang bersangkutan. Karena tanda coblos lebih dari satu kali pada kolom satu calon yang memuat nomor urut calon, nama calon, atau foto calon anggota DPD, dinyatakan sah untuk calon anggota DPD yang bersangkutan. Tanda coblos dinyatakan tidak sah pada surat suara. Silahkan disimak. Terima kasih telah menonton. Itulah tanda coblos sah dan tidak sah surat suara pada pemilu 2024. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe IS7 Channel. Semoga bermanfaat, haturnuhun, dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton.